Pendekar Guntur Jelit 1. Belasan orang tengah mendaki Gunung Lemsan dengan tubuh yang sempoyongan, langkah kaki mereka tidak tetap, dan pakaian mereka pun koyak-koyak, tidak. Seorang pun di antara mereka yang berpakaian rapi jika bukan pakaian mereka yang koyak, tentu tanpa ikat pinggang ataupun juga tanpa baju, hanya mengenakan celana belaka. Dengan begitu, belasan orang tersebut yang tengah mendaki Gunung Lemsan dengan bersusah payah tersebut merupakan rombongan orang yang menarik perhatian penduduk sekitar tempat tersebut yang kebetulan berpapasan dengan mereka. Yang lebih luar biasa, mereka semuanya dalam keadaan terluka, karena banyak di antara mereka yang mengeluarkan darah tidak hentinya dari luka-luka di tubuh masing-masing, atau juga darah yang telah mengering di mulut mereka, membuktikan bahwa mereka telah memuntahkan darah segar. Entah apa yang hendak mereka lakukan dengan mendaki Gunung Lemsan tersebut secara beramai-ramai seperti itu, hanya saja terlihat dari sikap mereka, yang sebentar-sebentar memandang ke atas puncak gunung, seakan juga mereka tengah mengharapkan sesuatu atau ingin cepat-cepat tiba di puncak gunung itu. Di antara rombongan orang-orang yang keadaannya tidak karuan tersebut, terlihat dua orang wanita. Usia mereka tidak begitu tua, mungkin baru 30 tahun lebih. Dan dilihat dari kera berpakaian mereka, yang walaupun telah koyak-koyak, memperlihatkan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang mengerti ilmu silat. Bahkan, walaupun tampak beberapa luka di tubuh mereka, dengan adanya koyak-koyak pakaian mereka tersebut, yang juga dilumuri merahnya darah, yang waktu itu sudah mulai mengering, tampaknya kedua wanita. Tersebut memang terluka sama halnya seperti laki-laki yang berada dalam rombongan mereka. Entah apa yang dialami oleh belasan orang ini, yang semuanya terluka dan tengah berduyun-duyun hendak mendaki ke puncak gunung Lemsan. Setelah mendaki beberapa saat lamanya, waktu mana mereka baru tiba di pinggang gunung Lemsan, Dan mungkin akan memakan waktu satu harian lagi buat mencapai puncak gunung tersebut. Salah seorang dari rombongan tersebut, seorang laki-laki berusia 50 tahun, telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ia meringis sedikit. Tampaknya menderita kesakitan dan menahan perasaan sakitnya itu, baru kemudian serunya. Berhenti, kita beristirahat di sini, jika kita memaksakan diri melakukan perjalanan terus mendaki gunung ini, Niscaya kita akan kehabisan tenaga, dan akhirnya malah kita akan terbinasa sebelum bertemu dengan penolong kita itu. Beberapa orang di antara mereka menyatakan setuju, akan tetapi dua orang di antara mereka, Yang tampak hanya terluka ringan pada bahu dan pinggangnya telah menggumam perlahan, Jika kita tidak cepat-cepat mendaki sampai ke tempat tujuan kita, yaitu puncak gunung Lemsan ini, Dan jika racun yang mengendap di tubuh kita telah menjalar sampai ke jantung, Walaupun penolong kita itu merupakan manusia dewa, Tidak nantinya ia dapat menyembuhkan kita lagi, Jangan harap selembar jiwa kita masing-masing akan dapat tertolong lagi. Benar, kata yang seorang lainnya, Kita harus mengejar waktu, karena jika terlambat, berarti kita akan mati percuma di gunung ini tanpa kubur. Yang lainnya jadi saling berbisik, Rupanya mereka tengah merundingkan antara dua pilihan, Meneruskan perjalanan mendaki gunung itu atau memang beristirahat. Sedangkan orang yang pertama tadi bicara, yang memberikan saran, telah meringis, Tampaknya kembali ia menahan rasa sakit yang menyerang dirinya Ia pun cepat-cepat telah berkata dengan menahan sakitnya itu. Dengarlah dulu. Aku sendiri terluka parah, mungkin paling parah dibandingkan dengan luka-luka kalian, Akan tetapi justru aku tidak terlalu tergesa-gesa buat mendaki terus ke puncak gunung Lemsan ini, Karena ku kira, percuma saja kita memaksakan diri buat mendaki terus jika memang tenaga dan kekuatan kita sudah tidak ada. Setelah berkata begitu, Orang berusia lima puluh tahun ini, yang mengenakan kopiah siau yau kin, Dan juga baju yang telah koyak-koyak di sana sini, dengan angin warna merah, Mengawasi orang-orang yang berada di hadapannya dengan sorot metu yang tajam, Kemudian tanyanya lagi, Jika ada di antara kalian yang merasa lebih sehat dan memiliki tenaga yang masih cukup buat mendaki terus, Silahkan meneruskan perjalanan ini, Aku sama sekali tidak bermaksud menahan-nahan kalian. Nah, siapa di antara kalian yang hendak meneruskan pendakian ini? Semua orang diam, Dan kedua orang yang tadi menentang keinginan orang berusia lima puluh tahun dengan berangkin merah tersebut, Ikut berdiam diri juga. Tampaknya mereka ragu-ragu. Akan tetapi salah seorang di antara kedua orang ini, Yang mengenakan baju kuning tanpa ikat pinggang lagi, Sehingga letak baju itu sudah tidak karuan macamnya, Telah bertanya, Bagaimana mungkin kami melanjutkan perjalanan terus, Sedangkan kami tidak mengetahui tempat berdiamnya orang yang bisa menolong dan mengobati kita. Tempat orang itu hanya diketahui oleh kau. Orang tua berusia lima puluh tahun itu telah bersenyum, Katanya, Ya, memang hanya aku yang mengetahui dan baru berkata sampai di situ, Ia meringis menahan sakit, Tangannya menekan perutnya, Mukanya itu memperlihatkan betapa ia sangat menderita sekali. Semua kawan-kawannya telah mengawasi dengan sorot metu yang mengandung kekhawatiran juga. Karena mereka menyadari bahwa yang mengetahui tempat kediaman dari orang yang bisa diharapkan dapat menolong mereka, Hanyalah diketahui oleh orang berusia lima puluhan tahun ini jika saja, Karena lukanya yang terlalu hebat dan juga racun yang mengendap di dalam tubuhnya telah bekerja, Sehingga orang ini mati, Jelas mereka pun tidak akan memiliki harapan tertolong dari keadaan seperti sekarang ini. Karena di antara mereka tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat berdiamnya orang yang dapat menolong mereka. Karena kekhawatiran seperti itulah, Akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata, Sam Toa, Lebih baik kau memberitahukan kepada kami saja, Di mana letak tempat kediaman orang yang ingin kita temui itu jika memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas dirimu, Bukankah kami tidak perlu ikut bercelaka, Kami masih dapat melanjutkan perjalanan ini untuk menemui calon penolong kita itu? Orang berusia lima puluh tahun itu, Yang dipanggil dengan sebutan Sam Toa, Telah meringis menahan sakit, Kemudian sahutnya. Memang hanya aku yang mengetahui tempatnya, Namun aku tidak berani menyebutkannya. Percayalah, Bukan disebabkan aku yang tidak ingin memberitahukan kepada kalian di mana tempat kediaman orang itu, Hanya saja memang aku memiliki kesulitan yang sukar ku jelaskan. Sedangkan kedua orang yang tadi bermaksud meneruskan perjalanan mereka, Salah seorang di antaranya telah berkata nyaring, Sam Toa, Keadaanmu cukup menghawatirkan dan parah sekali, Kami khawatir sebelum tiba di puncak gunung Lemsan ini kau telah menghembuskan napas terakhir, Karena bekerjanya racun yang mengendap di dalam tubuhmu jika hal itu terjadi, Tanpa kau memberitahukan di mana tempat berdiamnya calon penolong kita itu, Bukankah sama saja kau mencelakai kami, Untuk mengajak kami sama mati denganmu? Kami tentu tidak ingin mengalami nasib seperti itu, Karena kau harus memberitahukan kepada kami, Di mana tempat berdiamnya orang itu, Jika memang kau memiliki umur panjang itu memang tidak berarti apa-apa lagi, Namun jika umurnya hanya sampai di sini saja kami bisa meneruskan perjalanan ini. Sam Toa telah meringis lagi, Dia berdiri termangu dengan sepasang alis yang mengkerut dalam karena menahan sakit. Tidak bisa ku beritahukan, Percayalah tidak bisa ku beritahukan dan Sam Toa rupanya sudah tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, Sebab ia menahan sakit yang bukan main hebatnya, Sampai ia membungkuk dengan kedua tangan menekan perutnya, Kemudian terjung ke lerubuh, Dia telah rebah pingsan tidak sadarkan diri. Semua kawannya itu, Yang melihat keadaan Sam Toa seperti itu, Jadi terkejut, Mereka sampai ada yang menjerit tertahan. Salah seorang di antara mereka, Si wanita berusia 30 tahun, Mengenakan baju warna hijau pucuk daun, Telah melompat ke dekat Sam Toa untuk memeriksa keadaannya. Wanita yang seorang lagi juga sudah melompat ke dekat Sam Toa, Sama seperti kawannya, Ia pun dengan berkulatir sekali memeriksa keadaan Sam Toa. Walaupun bagaimana, Nyawa Sam Toa merupakan jaminan buat kesembuhan mereka. Jika jiwanya Sam Toa melayang di tempat ini, Berarti akan ludaslah seluruh harapan mereka Agar dapat ditolong oleh orang yang hendak mereka kunjungi itu, Karena mereka sama sekali tidak mengetahui di mana tempat berdiamnya itu. Setelah memeriksa sekian lama, Kedua wanita tersebut menggelengkan kepalanya dengan wajah yang pucat dan putus asa. Tampaknya Sam Toa tidak bisa mempertahankan hidupnya lebih lama lagi, Menggumam salah seorang di antara mereka, Yang memakai baju berwarna hijau pucuk daun itu. Kata wanita tersebut telah membuat pucat semua wajah orang itu, Yang telah mengeluarkan suara seruan tertahan karena kekhawatiran yang sangat. Dan di saat itu, Si wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berdiri, Ia melangkah lesu sekali. Bagaimana, bagaimana keadaannya tanya salah seorang di antara orang itu? Wanita berpakaian warna hijau pucuk daun itu telah menggelengkan kepalanya sambil mengangkat bahunya. Tampaknya sulit untuk memperoleh harapan hidup lebih jauh lagi katanya, Jiwanya sudah sekarat, dan mungkin untuk selanjutnya dia tidak akan tersadar lagi. Wanita yang seorang lagi yang mengenakan baju warna biru, Dengan celana warna kuning, telah berkata dengan suara yang perlahan, Lihatlah, napasnya masih berjalan dengan teratur, jantungnya masih hangat, dan bergerak dengan gerakan yang cukup kuat. Semua orang segera memburu mengerumuni Semtoa. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan Semtoa yang sebenarnya. Dan mereka melihat Semtoa telah rebah dengan sepasang metu yang terpejam rapat. Mulutnya agak terbuka, dan mukanya pucat sekali, dengan diantara jarak sepasang alisnya itu terbayang warna gelap menghitam. Dilihat dari keadaannya seperti itu, memang Semtoa sulit diharapkan bisa hidup lebih jauh. Rupanya racun telah menjalar sampai ke jantungnya. Akan tetapi wanita yang mengenakan baju warna biru tersebut telah berkata lagi, Lihatlah, napasnya tetap lancar, dan matanya sepasang matanya bergerak. Semua metu memandang tegang kepada Semtoa, dan mereka melihatnya betapa matu Semtoa memang bergerak, sampai akhirnya sepasang metu itu telah terbuka, di mana Semtoa telah tersadar dari pingsannya. Hanya saja Semtoa tidak segera melompat bangun atau duduk ia tetap rebah di tempatnya. Dan setelah sekian lama, barulah ia berusaha untuk bangun duduk. Dua orang kawannya segera menghampiri untuk membantu Semtoa duduk dengan baik. Waktu itu rupanya Semtoa tengah menahan rasa sakit yang luar biasa hebatnya, yang membuat dia sangat menderita sekali, dan dia tidak bisa segera berkata, hanya berdiam diri sejenak lamanya, napasnya memburu tampaknya sulit sekali buat ia membuka mulutnya. Si wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun, telah berkata dengan suara yang ragu, Semtoa, bagaimana keadaanmu tanda seru? Semtoa menggeleng perlahan, kemudian menghela nafas dalam. Dia rupanya masih belum juga bisa bicara. Semua orang berjongkok di dekatnya, karena semuanya berkhawatir dan mengharapkan sekali agar Semtoa mau memberi tahukan di mana tempat berdiamnya orang yang bisa diharapkan untuk menolong mereka. Semtoa waktu itu berusaha untuk berkata, mulutnya telah terbuka sedikit, akan tetapi ia gagal karena tidak ada suatu yang keluar dari mulutnya. Si wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berkata dengan penuh harap dan bimbang, Semtoa, kau kasihanilah kami, kau harus memberi tahukan kepada kami di mana tempat berdiamnya orang itu, agar kami bisa mencarinya sendiri, jika saja memang kau tidak beruntung harus berangkat lebih dulu dari kami. Semtoa mengangguk perlahan kemudian memejamkan matanya. Mukanya meringis terus seperti juga tidak hentinya ia menahan sakit yang hebat. Semtoa panggil wanita yang memakai baju warna hijau daun, Semtoa membuka matanya lagi, tampak matanya itu tidak bersinar, seperti juga mati ikan yang mati, dan suram sekali tidak bercahaya. Dilihat keadaannya. Seperti itu memang Semtoa sudah tidak memiliki harapan buat hidup terus. Bibir Semtoa bergerak perlahan, ia menyebutkan sesuatu yang perlahan sekali, sehingga tidak terdengar jelas, waktu itu semua orang mendekatkan telinga mereka, sebab mereka bermaksud untuk mendengar lebih jelas apa yang ingin dikatakan oleh Semtoa. Akan tetapi walaupun bibir Semtoa bergerak-gerak lagi, tetap saja tidak ada sepatah perkataan pun juga yang akan meluncur dari bibirnya itu. Semua orang tersebut jadi saling mengawasi dengan hati yang berdebar, gelisah bercampur dengan perasaan tegang, sebab walaupun bagaimana, mereka khawatir sekali jika sampai Semtoa tidak memiliki napas lebih lama lagi sehingga menemui kematiannya di situ, berarti mereka pun sulit sekali berharap bisa tertolong karena jika memang Semtoa belum lagi menyebutkan di mana tempat kediaman dari orang yang diharapkan bisa menolong mereka dari luka yang tengah mereka derita ini, tentu mereka akan ikut binasa menemui kematian bersama-sama dengan Semtoa. Semua orang itu telah mendekati Semtoa lebih dekat lagi, mereka telah mengelilinginya dengan wajah yang agak pucat dan juga dengan hati yang berdebar keras. Sedangkan Semtoa telah mementang matunya, dari lehernya terdengar suara ngerok yang cukup nyaring, dan kemudian bibirnya bergerak lagi, sesungguhnya aku, aku ingin memberitahukan. Berkata sampai di situ Semtoa telah meringis lagi untuk menahan perasaan sakitnya. Sedangkan orang itu telah memperhatikan dengan penuh harap dan khawatir, karena harapan mereka timbul lagi dengan dapatnya Semtoa bicara seperti itu. Katakanlah Semtoa, di mana orang yang bisa diharapkan pertolongannya itu berdiam, kami tentu tidak akan mensiakan kebaikanmu, jika memang engkau tidak beruntung dan meninggal di sini, kami akan mengurus jenazahmu dengan sebaik mungkin. Semtoa telah memandangi orang itu seorang demi seorang dengan sorot metu yang hampa, dan guram sekali cahaya matanya. Di saat itu bibirnya bergerak lagi, dia berbicara dengan suara yang perlahan sekali, dan masih bisa didengar suara dari katanya itu. Aku, aku memang, memang. Tetapi di kalas Semtoa tengah berkata sampai di situ, dan belasan orang tersebut tengah memusatkan seluruh perhatian mereka dan mengawasi bibir Semtoa yang masih bergerak lambat dan perlahan itu, tiba terdengar suara ledakan. Suara ledakan itu terjadi memang agak jauh dari tempat mereka berada, akan tetapi suara ledakan yang cukup keras itu sempat juga mengejutkan belasan orang tersebut. Malah wanita yang mengenakan baju warna hijau pucuk daun telah melompat berdiri dan memandang sekelilingnya. Tidak terlihat sesuatu apapun juga, keadaan tempat itu sunyi kembali. Suara ledakan apa itu tanda seru bertanya wanita berpakaian baju hijau pucuk daun tersebut, berkata seperti juga pada dirinya sendiri. Ya, suara ledakan apakah itu tanda seru kata yang lainnya. Tampaknya ledakan tersebut cukup kuat dan keras. Kata yang lainnya pula. Mereka telah mengawasi tempat itu dengan penuh perhatian, kemudian saling tatap satu sama lainnya dengan sorot metu bertanya. Mereka jadi tegang sendirinya, sampai akhirnya salah seorang di antara mereka menggumam dengan suara menggigil, apakah iblis itu mengejar kita lagi tanda seru. Gumam orang tersebut sebenarnya gumam biasa saja, akan tetapi ialah membuat kawannya seperti juga digigit kalah jengking, mereka jadi kaget bukan main. Apa tanda seru tanya beberapa orang di antara mereka. Mungkin saja terjadi begitu gumam yang lainnya. Dan wajah orang itu berubah jadi pucat, mereka tampaknya diliputi oleh perasaan takut yang luar biasa, justru dalam keadaan seperti itu, di mana mereka tengah terluka cukup parah, dan menggantungkan harapan kepada seseorang yang belum lagi mereka ketahui di mana tempat berdiamnya, justru kini telah datang dugaan, bahwa iblis yang mereka takuti itu datang mengejar. Jika memang hal itu benar terjadi, tentu mereka tak akan berdaya, beberapa waktu yang lalu, memang mereka telah dilukai dan dianiaya oleh iblis itu, yang sangat mengerikan sekali. Dan anehnya, iblis itu selalu turun tangan tidak membunuh mereka, tidak membinasakan mereka, hanya melukai dengan parah pada korban-korbannya, lalu memberitahukan kepada korbannya ada seseorang yang bisa menolong dan menyembuhkan luka mereka, serta memberitahukan orang itu berdiam di lemsan. Hanya saja, bagian mana tepatnya tempat berdiamnya calon penolong itu, tidak diberitahukan dengan jelas. Jumlah mereka yang belasan orang itu, semuanya tidak seorang pun mengetahui di mana tempat berdiamnya calon penolong mereka, dan hanya kepada salah seorang di antara mereka, yaitu Sam Toa, si iblis yang kejam itu telah membisikkan sesuatu, kemudian berkata kepada mereka bahwa ia telah memberitahukan tempat kediaman calon penolong itu kepada Sam Toa, yang juga telah menjadi korbannya dan dilukainya parah sekali. Hanya saja, kepada Sam Toa, iblis itu telah mengancam bahwa Sam Toa tidak boleh membuka rahasia tersebut, tidak boleh memberitahukan kepada orang lain tentang tempat kediaman orang yang bisa menolong mereka. Dan memang Sam Toa tidak berani untuk membuka rahasia tersebut, hanya saja dia memaksakan diri memimpin belasan orang tersebut, walaupun ia terluka parah sekali. Memang Sam Toa menyadari, kemungkinan besar ia tidak akan ikut mendaki sampai puncak gunung Lemsan itu. Akan tetapi ia pun masih memiliki sedikit harapan, untuk dapat tertolong oleh calon penolongnya itu. Dan karenanya ia telah menahan perasaan sakitnya untuk melakukan perjalanan mendaki gunung Lemsan tersebut. Sedang belasan orang tersebut tertegur dengan sikap kebingungan waktu itu terdengar suara ledakan lagi. Keras sekali suara ledakan itu didengar mereka, hanya saja jaraknya terpisah jauh, mereka tidak mengetahui suara ledakan yang keras itu berasal dari bagian sebelah mana di gunung itu. Sedangkan wanita yang mengenakan baju warna hijau pucuk daun telah berkata dengan penuh kekhawatiran, Jika dilihat begini tampaknya tidak mudah kita mendaki puncak Lemsan, karena kita pasti akan menemui banyak kerintangan. Akan tetapi siapa tahu orang yang tengah kita cari itu mendengar suara ledakan tersebut dan turun untuk melihatnya dan kita tidak perlu bersusah payah mendaki puncak Lemsan, dengan demikian malah kesempatan kita tertolong dari kematian lebih besar lagi kata beberapa orang di antara mereka mengemukakan pendapatnya. Suara ledakan itu terdengar lagi, lebih keras dibandingkan dengan kedua yang terdahulu, dan disusul dengan suara ledakan lainnya lagi. Malah semakin lama suara ledakan itu terdengar semakin gencar, sedangkan muka semua orang-orang itu pucat pias, perasaan takut mulai merambati jiwa dan hatinya pada mereka. Karena mereka tidak mengetahui entah ledakan apa itu. Dan juga ledakan tersebut disebabkan gempa bumi atau juga longsornya tebing atau memang ledakan dari puncak gunung itu yang menyemburkan api? Semua itu menjadi tanda tanya. Apakah gempa bumi? Atau gunung meletus tanda seru menggumam beberapa orang di antara mereka? Bukan, jika ledakan puncak gunung tentu akan menggoncangkan sekitar tempat ini, dan juga terjadi gempa. Ledakan ini tentu ledakan sesuatu yang belum kita ketahui. Tanda seru. Terdengar lagi suara ledakan, sekarang lebih keras, dan serasa sekitar tempat itu tergoncang. Malah di sebelah timur. Mereka melihat lidah api yang memercik, kemudian buyar seperti lidah api. Sedang belasan orang tersebut tenggelam di cekam ketakutan yang sangat, justru waktu itu meledak suara tertawa yang nyaring sekali, suara tertawa yang mengandung nada menyeramkan dan hawa pembunuhan. Tubuh belasan orang tersebut menggigil, karena mereka jadi ketakutan demikian rupa, dan suara tertawa yang keras itu terasa seperti juga seakan-akan menggetarkan sekitar tempat itu dan menggoncangkan hati mereka, sehingga tanpa terasa tubuh mereka telah menggigil. Mereka memang merupakan orang rimba persilatan akan tetapi kini mereka tengah terluka, karena dari itu, tidak banyak yang bisa mereka perbuat. Sedangkan waktu itu suara tertawa tersebut terdengar semakin keras lagi, dan tampak berkelebat sesosok tubuh. Dari tubuhnya memancarkan sinar merah, seperti juga dari tubuhnya itu mengeluarkan api yang berkobar. Justru waktu sosok tubuh itu masih dikejauhan, dari arah sebelah timur dan mendatangi dengan cepat sekali, ia seperti juga sebuah bola api yang tengah mendatangi menggelinding mendatangi dengan pesat. Akan tetapi akhirnya ketika tiba di hadapan belasan orang itu, ternyata sosok tubuh itu bukannya mengeluarkan api dari tubuhnya, melainkan ia memiliki tubuh yang memancarkan sinar merah yang terang sekali, kulitnya seperti juga kepiting direbus, merah seperti api, yang memantulkan sinar yang sangat menyilaukan. Inilah manusia dengan keadaan yang sangat aneh sekali, sinar merah yang dipantulkan dari kulitnya itu bahkan menembus kepada pakaiannya sehingga memancar ke sekelilingnya, dan cahaya merah tersebut seketika menyebabkan sekitar tempat itu terang-benerang. Belasan orang yang dalam keadaan terluka itu, jadi kaget bercampur takjub, mereka memandang dengan metel, terpentang lebar. Sedang wanita yang berbaju hijau pucuk daun itu telah mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur, karena ia menduga bahwa orang aneh dengan kulit tubuhnya yang memantulkan sinar merah tersebut adalah hantu penunggu gunung tersebut. Semua orang itu memperlihatkan bahwa mereka berkhawatir, ketakutan dan juga gelisah sekali. Sedang orang dengan kulitnya yang memantulkan sinar merah tersebut telah memperdengarkan suara tertawa yang sangat nyaring. Tahu tangan kanannya telah digerakkan, dia membantingkan sebuah benda bulat berwarna hitam. Seketika terdengar suara ledakan yang dasyat sekali, sampai belasan orang tersebut merasakan telinga mereka seperti tuli dan cepat mereka melompat mundur dengan ketakutan, sebab menduga bahwa ledakan itu bisa mencelakai mereka. Akan tetapi hanya suara ledakan tidak terjadi sesuatu lainnya lagi, sedangkan orang dengan kulitnya yang memantulkan sinar merah seperti api itu telah tertawa lagi, katanya dengan suara yang bengis, siapa kalian, mengapa berani berkeliaran di lemsan? Belasan orang tersebut saling pandang satu dengan yang lainnya, sampai akhirnya mereka telah mengawasi orang berkulit merah itu dengan ketakutan tanpa ada yang sanggup bicara. Muka orang aneh itu merah juga seperti api, matanya memancarkan sinar yang tajam, bentuk mukanya memang biasa saja, hidung, metu dan mulut biasa, akan tetapi pipinya melebar seperti batok penyu. Waktu itu dia rupanya jadi mendongkol karena tidak memperoleh jawaban atas pertanyaannya, dia membentak lagi, apa kalian tulis, he? Belasan orang itu seperti baru sadar dan salah seorang di antara mereka telah maju selangkah memberanikan diri dan berkata, sebenarnya kami tengah, tengah mencari seseorang. Mencari seseorang? Siapa orang itu? Tanda seru tanya orang aneh tersebut, dari tubuhnya tetap saja memancarkan sinar merah seperti api, sehingga tempat itu tetap benderang. Orang itu tampak gugup sekali, sampai akhirnya dia berkata lagi, kami sendiri tidak mengetahui namanya, yang mengetahui tempat dan nama orang itu, hanyalah dia. Tanda seru. Sambil berkata begitu, orang tersebut, dengan tubuh gemetar menahan takut, telah menunjuk kepada Sam Toa, yang saat itu masih rebah di tanah dengan napas yang memburu dan juga muka yang semakin pucat dan bibir masih bergerak. Akan tetapi tidak ada sepatah perkataan pun juga yang luncur keluar dari bibirnya tersebut. Bola matu dari orang aneh dengan kulit tubuh seperti merahnya api telah mencilak ke sana kemari. Siapa dia? Tanda seru tanya orang aneh itu dan matanya melirik dengan sikap tidak mengandung perasaan yang baik kepada Sam Toa. Walaupun dia melihat keadaan Sam Toa yang kempis-kempis napasnya dan terluka begitu parah sekali. Toh sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan kasihan. Dia-dia biasa dipanggil Sam Toa menyahuti orang tadi dengan tubuh masih gemetar, walaupun dia telah berusaha menahan gemetar tubuhnya, toh tidak urung sepasang kakinya itu menggigil juga. Orang aneh dengan kulit merah seperti api itu telah mendengus tahu tangannya bergerak dia melemparkan benda hitam yang bulat itu ke arah sebatang pohon. Benda itu meledak lagi dan menyusul dengan ledakan tersebut, orang itu melompat ke batang pohon, menghantam dengan tangan kanannya. Buk suara yang keras terdengar lagi di samping suara ledakan. Seketika batang pohon itu tumbang, dan amruk di tanah, luar biasa hebatnya tenaga pukulan yang dilakukan orang berkulit merah tersebut, karena dengan sekali pukulan dia dapat menumbangkan pohon tersebut, di mana membuktikan bahwa kekuatan tenaga dalamnya sangat hebat sekali. Hmm, tidak seorang pun di antara kalian yang boleh hidup, kalian telah berani begitu lancang memasuki daerahku dan berkeliaran sekehendak hati kalian mendesis orang tersebut dengan sikap yang bengis dan suara yang mengandung ancaman yang menyeramkan. Belasan orang tersebut jadi tambah takut saja, mereka tengah terluka parah, Jika memang orang itu yang tampaknya memiliki kepandayan begitu tinggi, bermaksud untuk membunuh mereka, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapinya, karena dari itu orang yang tadi menjelaskan maksud kedatangan mereka telah diliputi. Ketakutan yang sangat dan lupa perasaan malunya lagi, telah menekuk sepasang kakinya, dia berlutut di hadapan orang berkulit merah itu sambil memanggutkan kepalanya berulang kali, katanya, ampunilah, ampunilah kami, kami hanya mencari seseorang untuk meminta pertolongannya, agar mau mengobati kami, kami bukan bermaksud tidak baik. Mendengar sampai di situ, orang berkulit merah seperti api itu telah mendengus memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Hemm mengampuni kalian? Aku tidak pernah membiarkan manusia lancang untuk hidup lebih lama lagi. Memang mudah datang ke Gunung Lemsan, akan tetapi tidak semudah itu buat meninggalkan Lemsan. Suara orang berkulit merah tersebut jadi tambah bengis menyeramkan. Belasan orang itu jadi dicekam ketakutan yang bukan main, mereka hanya saling pandang dan mengawasi orang yang berkulit merah itu dengan sinar mat mengandung permohonan agar mereka diberi pengampunan. Akan tetapi orang berkulit merah tersebut telah melangkah ke sebatang pohon lainnya, yang memiliki ukuran lingkaran batang yang cukup besar, sepelukan sepasang tangan manusia. Dengan disertai suara bentakan bengis, tangan kirinya menghantam batang pohon itu. Hantaman tersebut perlahan, akan tetapi batang pohon itu telah rebah karena tumbang. Hebat tenaga dalam orang ini, bisa dibayangkan dengan pertandingan dia begitu mudah menumbangkan batang pohon tersebut. Dalam keadaan seperti itulah, orang berkulit merah tersebut telah melangkah lebar, ia menghampiri salah seorang di antara belasan orang tersebut, ia memilih orang. Yang tadi berkata dengannya, tahu tangan kanannya diulurkan. Muka orang itu pucat pias sekali dan tubuhnya menggigil karena dia membayangkan kalau saja dirinya dihantam oleh orang berkulit merah ini, sama halnya seperti batang pohon yang dihantam tumbang, tidak ada harapan lagi dia hidup lebih lama. Sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, dia telah berseru nyaring ketakutan. Ampun, ampunilah aku dan dia berlutut dengan kepala dimanggutkan. Dan juga dengan sepasang tangan tetap memegangi kepalanya itu. Sedangkan orang berkulit merah tersebut mendengus dan telah mengulurkan tangannya mencengkeram baju di bagian punggung orang itu, cengkeraman itu dilakukan dengan senaknya, akan tetapi hebat kesudahannya. Tubuh orang yang dicengkeramnya itu terangkat tinggi-tinggi. Hem, ini contohnya bagi orang yang lancang memasuki daerah Gunung Lansan ini. Lihatlah, inilah contohnya dan sambil berkata begitu, tangannya itu digentakannya, dan tubuh orang tersebut telah terpental ke tengah udara. Tinggi sekali, sampai beberapa tombak, orang itu menjerit dengan suara yang menyayatkan, karena dia menyadari begitu tubuhnya terbanting di tanah, seketika dia akan remuk dan binasa, karenanya, dia menjerit tertolong-tolong seperti itu. Sedangkan tubuhnya tetap saja meluncur turun ke atas bumi. Di waktu itulah terdengar suara seret tampak sinar hijau yang meluncur menyambar kepada orang yang tengah meluncur akan terbanting itu, sinar hijau itu mengenai tepat sekali pada orang tersebut. Memang orang itu menjerit, akan tetapi luncuran tubuhnya telak terhentikan dan kemudian meluncur perlahan sekali, tiba di bumi tanpa terbanting. Semua orang mengawasi dengan sepasang metel, terpentang lebar mengawasi dengan sinar yang penuh ketakutan, karena mereka juga tengah memikirkan nasib masing, sedangkan sekarang terjadi peristiwa yang lebih aneh lagi, dengan adanya sinar hijau itu, yang seperti telah menolong dan menyelamatkan kawan mereka dari bantingan yang bisa mematikannya itu. Yang membuat mereka lebih kaget lagi waktu mereka mengetahui bahwa sinar hijau tersebut tidak lain dari sehelai daun yang masih segar. Daun itu, walaupun hanya sehelai daun yang masih segar, tetapi bisa meluncur begitu cepat sekali, dan bahkan memiliki kesanggupan melindungi orang itu dari bantingan yang bisa mematikannya. Dan juga karena sehelai daun itu, maka orang berkulit merah seperti api telah gagal dengan maksudnya membanting korbannya binasa. Dengan bola matu yang bengis mencilak ke sana kemari, orang yang berkulit merah seperti api itu telah berseru dengan murka, siapa yang mencampuri urusan angho tanda seru teriaknya dengan disertai tubuhnya yang mencelat ke tengah udara, tangannya digerakan, dia telah membanting lagi benda hitam, dan meledak dengan dasyat sekali. Semua tingkah laku orang tersebut merupakan tindakan yang mengandung kemurkaan, dan suara ledakan dari benda bulat hitam tersebut rupanya memperlihatkan bahwa dia tengah gusar dan ledakan tersebut dijadikan sasaran dari kemarahannya. Semua orang yang berada di tempat itu jadi kebat kebit hatinya, Orang yang telah berhasil menyelamatkan kawan mereka dari bantingan ke atas bumi itu tentunya seorang pandai lainnya yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, karena dengan hanya mempergunakan sehelai daun saja telah bisa menyelamatkan jiwa kawan mereka dari ancaman maut, sedangkan orang yang tadi diselamatkan oleh sambaran daun itu, telah jatuh perlahan di tanah, segera berlutut sambil menangis sasambatan. Oh Tian, terima kasih. Terima kasih. Tampaknya dia sangat kegirangan, karena dari itu dia telah lupa kepada perasaan malu dan terus juga berlutut seperti itu, karena rupanya dia tadi mengalami keterkejutan yang luar biasa dan sekarang setelah lolos dari bahaya maut, membuat dia jadi bersyukur tidak hentinya. Sedangkan orang yang berkulit merah seperti api telah membentak bengis sekali, ayo perlihatkan dirimu atau memang perlu aku membinasakan dulu semua orang itu, baru engkau mau memperlihatkan diri? Terdengar suara tertawa yang sabar sekali dan disusul kemudian dengan perkataan yang lama sabarnya, tenang, jangan terlalu kejam seperti itu, karena tidak ada manfaatnya buatmu. Menyusul dengan kata tersebut, tampak sesosok tubuh melompat dari atas pohon di sebelah barat. Rupanya orang pandai ini sejak tadi telah bersembunyi di atas pohon itu. Disebabkan itu pula mengapa ia mempergunakan daun buat menolongi orang yang dilemparkan oleh Ang Ho. Orang yang baru turun dari atas pohon tersebut ternyata seorang yang bertubuh kurus dengan jubah yang tampak kebesaran. Dia mengenakan jubah panjang warna kuning gading, dan sepatu yang telah buruk rupanya. Akan tetapi rambutnya, yang telah berwarna dua itu, kombinasi dengan ubahnya, tidak menyebabkan orang ini tampak lemah, karena ia dengan tenang melangkah menghampiri orang berkulit merah itu. Oh haha, kau berseru Ang Ho, tampaknya dia semakin murka saja, engkau selalu mencari-cari urusan denganku. Kau selalu berusaha mencampuri urusanku. Orang itu tersenyum dengan sikap yang sabar dan tenang, walaupun Ang Ho tampak menyeramkan sekali, toh tampaknya orang yang baru muncul ini tidak jari. Dengan suara yang tetap sabar ia berkata, Dengarlah dulu, tenanglah dulu, jangan marah-marah seperti itu, aku ingin menjelaskan sesuatu padamu. Orang berkulit merah itu telah mencilak matanya, kemudian bentaknya, cepat katakan, apa yang ingin kau katakan kepada aku. Orang itu tetap tenang dan sabar, dengan bibir masih tersenyum ia bilang, Dengarlah baik-baik, bulan 7, tepatnya tanggal 20 ini, akan terjadi suatu pertemuan yang benar-benar jarang terjadi di dalam rimba persilatan. Dan kau, Ang Ho, merupakan salah seorang yang diundang untuk ikut hadir dalam pertemuan itu, aku yang telah mewakili yang lainnya buat mengundangmu. Pertemuan-pertemuan apa maksudmu tanya Ang Ho dengan suara tetap bengis, karena rupanya dia masih sengit sekali. Pertemuan untuk membicarakan berbagai ilmu silat, guna menambah pengetahuan menyahuk orang itu dengan tenang. Hem, di dalam rimba persilatan tidak ada orang yang bisa menandingi Ang Ho. Untuk apa aku berunding pula dengan kalian? Hem, sekarang aku ingin meminta pertanggungan jawatmu, engkau telah mencampuri urusanku dengan menolongi orang itu. Perbuatanmu ini tahukah sangat menyinggung sekali hatiku. Orang itu tetap tenang dan sabar, dia telah berkata dengan sikap yang tetap sabar, Dengarlah, memang aku menolongi orang itu, karena aku tidak ingin melihat engkau menjadi manusia yang berdosa, jika engkau membunuh orang itu, bukankah dosamu bertambah lagi? Dengan adanya pertolonganku pada orang itu, jelas malah engkau harus berterima kasih kepada aku, dan bukannya marah. Thank you. Engkau terlalu memandang rendah padaku, sehingga engkau bertindak sekehendak hatimu dan berbareng dengan perkataannya itu, Ang Ho telah menjejakan kedua kakinya, dia melompat ke depan tenangku, sambil menghantam dengan pukulan telapak tangannya. Akan tetapi tenangku hanya berkelit sedikit saja, dengan menggeser sedikit kakinya, maka ia telah bisa mengelakkan serangan hebat itu. Angin pukulan yang tidak mengenai sasarannya terus juga meluncur dan menerjang sebatang pohon yang tadi berada di belakang tenangku, terdengar suara menggelegar batang pohon itu segera tumbang. Belasan orang yang menyaksikan hebatnya pukulan tersebut, jadi bergidik, mereka jadi membayangkan kalau saja memang tubuh manusia yang terkena pukulan tersebut, tentu seluruh tulang-tulang tubuhnya akan hancur remuk. Dan di waktu itu, tenangku telah berkata dengan sikap yang tetap tenang dan sabar, dengarlah angho, kami selalu berusaha mengajakmu kembali ke jalan yang lurus. Memang kami mengakui, engkau memiliki kepandayan yang sangat tinggi, akan tetapi manusia seperti engkau, dengan perangai yang begitu berangasan, tentu bisa mengancam keselamatan orang-orang rimba persilatan. Tengku, tidak perlu kau banyak bicara coba-coba menesahatiku, aku bukan anak kecil lagi teriak angho gusar, kau tidak perlu berusaha mempengaruhiku dengan kata-katamu, karena aku adalah angho, yang tetap merupakan satu-satunya orang yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Setelah berkata begitu, cepat sekali angho melangkah maju beberapa tindak, mendekati tengku, sikapnya memperlihatkan bahwa dia ingin menerjang, dia menyerang lagi. Tengku mengangkat tangannya, dia bilang dengan sikap yang tetap sabar, tahan kita harus mengakui kenyataan, kepandayan kita berimbang jika kita bertempur, tentu tidak ada salah seorang di antara kita yang menang atau kalah, karena dari itu, ku kira tidak ada gunanya kita mengadu kekuatan dan kepandayan, karena hanya akan membuat kita bercapai lelah tidak ada gunanya. Justeru aku ingin mengajakmu buat menghadiri rapat yang akan kami adakan bulan ini juga, jika memang engkau hadir, di sana kita bisa merundingkan perihal bermacam-macam ilmu silat dari berbagai aliran. Bagaimana angho, apakah engkau telah merubah keputusanmu? Tetapi angho tidak menyahuti, hanya diam-diam dia telah mengerahkan tenaga dalamnya. Jika seseorang dari rimba persilatan melatih tenaga dalamnya, ia melatih tenaga murni. Akan tetapi seperti aneh pada kulit tubuhnya yang memancarkan warna merah seperti api, justru angho juga memiliki tenaga dalam yang aneh sekali, karena ia memiliki kekuatan tenaga dalam selain dasyat juga sangat panas sekali seperti api, jika seseorang atau benda apa saja yang terkena pukulannya dengan lewekang seperti itu, niscaya akan hangus dan musnah. Dan sekarang, karena dia merasa dipermainkan oleh tengku, diam-diam dia hendak mempergunakan lewekang andalannya tersebut, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya itu, maka waktu dia menggerakkan tangan kanannya, berusaha menghantam tengku dari jarak jauh. Waktu itu angin pukulannya itu mengandung hawa yang panas sekali. Belasan orang yang berdiri terpisah cukup jauh masih bisa merasakan betapa panasnya angin serangan itu, meneru-deru dengan hebat sekali, di mana angin pukulan itu telah membuat tubuh mereka jadi seperti dipanggang di dalam kobaran api, dan tersengat panas, cepat dan gugup mereka segera menjauhi diri dari angho. Sedangkan tengku tetap tenang di tempatnya. Walaupun angin pukulan angho memang luar biasa panasnya, akan tetapi dia tidak juri, tengku memang memiliki tenaga lewekang yang terlatih baik dan kepandayan yang tinggi, karena dari itu dia tidak pernah merasa juri terhadap angho. Sekarang melihat datangnya serangan istimewa ini, dia berkelit pula dengan cepat, kembali batang pohon di belakangnya jadi korban sasaran telapak tangan dari angho, sehingga pohon itu seketika menjadi hangus. Tengku telah merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu, kemudian dilemparkannya ke arah angho. Benda itu mencicip mengeluarkan suara yang aneh sekali, dan warnanya juga memantulkan sinar yang sangat putih menyilaukan mata. Belasan orang yang tidak bisa melihat jelas benda itu, hanya menduga tentunya benda tersebut adalah binatang yang berjiwa, karena bisa mencicip mengeluarkan suara seperti itu. Karenanya mereka jadi bertambah heran. Di saat angho menyerang dengan lewekang yang begitu dasyat dan hebat, mengapa justru tengku ini melepaskan binatang tersebut sebagai lawannya? Mereka menduga, apakah memang tengku tidak memiliki kepandaian lewekang yang setingkat dengan angho, sehingga tengku tidak bersedia menghadapi keras di lawan keras? Karena berpikir begitu, mereka hanya mementang match lebar-lebar saja dengan hati bertanya-tanya dan berdebaran, mereka juga diam-diam mengharapkan kemenangan tengku, yang seperti berdiri di pihak mereka dan ingin menolong mereka dari kebengisan angho. Waktu itu angho yang melihat benda putih tersebut, mengeluarkan seruan tertahan, bangsat, engkau licik sekali. Dan sambil mementak begitu, tangan kanannya digerakkan lagi, dia menghantam ke arah benda putih itu, yang tengah menyambar ke arah dirinya. Angin pukulan itu mengeluarkan hawa yang panas sekali, menyambar ke benda putih itu. Akan tetapi benda putih tersebut mencicip lagi beberapa kali dengan suara mendesah, kemudian telah berkelit, seperti juga benda itu bisa merobah arah sambarannya. Pukulan angho jatuh di tempat kosong, sedangkan benda putih itu masih terus juga menyambar datang. Dalam keadaan seperti ini, angho yang rupanya jadi mendongkol, tidak menarik pulang tangannya, hanya saja sekarang dengan dibantu oleh tangan kirinya, dia berusaha menangkap benda putih yang tengah meluncur ke arahnya. Maksud angho ia memang ingin menangkap benda putih itu, yang tengah meluncur ke arahnya, memang gerakannya itu merupakan gerakan yang tidak terduga, di saat benda putih itu meluncur ke arahnya, justru dia telah memapaki untuk menangkapnya. Akan tetapi benda putih tersebut seperti juga bisa menghentikan luncuran tubuhnya di tengah udara, telah berhenti tidak menyambar lebih jauh, tangkapan kedua tangan angho jatuh di tempat kosong, dan berbareng dengan itu, benda putih itu telah menghantam ke punggung tangan dari angho. Angho menjerit kecil, karena punggung tangannya telah kena digigit oleh benda putih itu, yang sekarang terlihat bentuknya cukup jelas, sebab tidak meluncur lagi dan tengah menggigit punggung tangan angho. Itulah seekor kodok yang berwarna putih mulus seperti salju. Seketika belasan orang itu yang menyaksikan kodok putih tersebut menyadari bahwa kodok putih yang seperti salju itu tentunya merupakan kodok mustika, karena kodok tersebut dapat dipergunakan untuk bertempur menghadapi lawan yang begitu tangguh, dan kodok yang putih bagaikan salju tersebut malah dapat berkelit dari serangan angho, dapat menahan meluncur dirinya dan juga dapat balas. Menyerang, bahkan dia berhasil menggigit punggung tangan angho. Hal ini benar merupakan kejadian yang langka sekali dan jarang bisa ditemui di dalam dunia. Karena dari itu, belasan orang itu, yang walaupun tengah terluka parah, menderita kesakitan, tidak urung menyaksikan keandahan dari kodok putih itu, mementang mati mereka lebar, karena mereka ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan. Kodok putih itu menghadapi keampuhan dari ilmu dan tangan mautnya angho. Waktu itu angho berusaha mengibaskan tangan kanannya, di mana kodok putih tersebut sedang menggigit punggung tangannya. Walaupun angho telah mengibas dengan kuat, toh tetap saja kodok putih itu tidak bisa terlepas, giginya terus menyentil di kulit tangannya. Bukan main murkanya angho, ia membentak bengis, dan menarik kodok putih itu dengan tangan kirinya. Tetap gagal. Gigitan kodok putih itu ternyata kuat sekali. Karena melihat usahanya tidak berhasil, dan melihat tengku berdiri dengan tersenyum seperti juga tengah menertawa dirinya, karena murka sekali, angho telah menggerakkan tangan kirinya, dia menghantam kodok putih itu. Plak kodok putih itu memang bisa dipukulnya dengan kuat, akan tetapi tubuh kodok putih itu tetap utuh dan tetap menggigit. Pukulan yang dilakukan angho seperti juga tidak membawa hasil, tengku telah tertawa. Kodok putih ku itu merupakan kodok mustika yang tidak akan dapat dihantam hancur, ia tidak akan binasa, karena tubuhnya akan dapat menerima pukulan yang bagaimana kuat sekalipun tanpa dia terluka. Hem, demikian juga halnya dengan senjata tajam, tidak mungkin dapat melukainya, dia kebal dari senjata tajam. Angho benar penasaran, dia telah mempergunakan tangan kirinya buat merogoh sakunya, mengeluarkan sebatang pedang pendek, kemudian dipergunakan menikam kodok putih itu. Teringgik ujung pedang telah mengenai tubuh kodok putih itu. Dan seperti apa yang telah dikatakan oleh tengku, memang pedang itu tidak berdaya melukai kodok itu. Malah disusul kemudian dengan suara teringgik dan pedang itu telah patah menjadi dua. Inilah merupakan peristiwa yang benar menakjubkan sekali, karena pedang itu patah hanya disebabkan menikam kodok putih itu. Angho mengetahui bahwa ia tidak boleh berayal, karenanya dengan tiba sekali dan dekat, mempergunakan patahan pedangnya, ia telah memotong kulit punggung tangannya yang digegit kodok putih itu, sehingga kulit tangan itu copot dan mengeluarkan darah. Dengan demikian kodok putih itu baru bisa disinkirkan dari kulit tangannya. Tengku bersiul nyaring, kodok putih itu tahu mencelat kembali kepada tengku, dan telah berada di telapak tangan tengku, yang kemudian memasukkan kodok putih itu ke dalam sakunya. Punggung tangan angho tampak mengeluarkan darah yang cukup deras. Dengan muka yang diliputi kegusaran yang sangat, kulitnya yang memang merah terang seperti memancarkan sinar itu, bertambah merah saja. Tengku, engkau keterlaluan sekali dengan kelicikanmu itu jika memang engkau yakin memiliki kepandayan yang seimbang dan juga setaraf dengan kepandayanku, marilah kita mengadu ilmu, janganlah pengecut seperti itu. Dengan sikap mengancam tampak angho melangkah menghampiri tengku, sikapnya itu memperlihatkan bahwa ia akan segera menyerang lagi. Akan tetapi tengku tetap tenang saja berdiri di tempatnya, sama sekali dia tidak mundur dari tempatnya berdiri dan telah mengawasi dengan tersenyum. Kau akan menyesal, Angho, seperti tadi telah kukatakan, bukankah lebih baik kita bicara secara baik-baik? Tanda tanya sekarang buktinya, engkau terluka karena keras kepalamu. Itu bukan main murkanya Angho, tanpa menyahuti perkataan tengku, cepat sekali dia melompat, gerakannya begitu ringan dan cepat. Dia memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dan sekarang dia tengah murka, karenanya dia melompat begitu cepat, kedua telapak tangan dimajukan buat menghantam dengan pukulan yang dasyat sekali. Jika tadi saja, dia tidak mempergunakan seluruh tenaganya, pukulannya bisa menimbulkan hawa yang panas seperti api, sekarang terlebih hebat lagi karena dia tengah murka, maka dia telah mempergunakan sebagian terbesar dari tenaga dalamnya, maka hawa panas yang terkandung di dalam angin serangannya itu lebih dasyat lagi, di mana panasnya melebih api. Tengku tetap tenang, dia hanya berkelit lagi waktu pukulan itu akan tiba. Hanya saja sekarang gerakan Tengku terlambat sedikit, sebab dia tidak keburu buat berkelit dari pukulan itu, di mana gerakan angwa benar sangat cepat sekali, sehingga di luar dugaannya, walaupun dia telah bergerak cepat sekali, terlalu gesit buat belasan orang yang tengah menyaksikan pertempuran yang aneh ini, akan tetapi ujung jubahnya telah kena terhantam angin pukulan angho. Beret dan ujung jubah tersebut telah menyala terbakar. Itulah kehebatan dari tenaga serangan angho, jika memang korban pukulannya tidak menjadi hangus, tentu akan terbakar kalau saja tenaga serangannya tersebut diperhebat. Belasan orang yang berdiri mengawasi pertempuran aneh ini, jadi memandang tertegun mereka benar tidak mengerti bahwa di dalam dunia bisa terdapat manusia selihai itu. Dikala itu, angho sendiri tidak tinggal diam, karena cepat sekali dia membarangi dengan serangan berikutnya, tenaga serangannya juga tidak menjadi berkurang, karena dia telah menyerang semakin hebat. Sedangkan tengku yang ujung jubahnya telah terbakar, mukanya jadi berubah lenyap senyumnya. Angho, kau terlalu memaksaku dan mendesak, sehingga kita tidak bisa bicara secara baik, jika memang engkau menghendaki agar kita main-main. Aku pun tidak keberatan setelah berkata begitu, tenku keluarkan suara siulan, kedua tangannya diluruskan ke bawah, dia mengambil sikap menanti. Waktu dia merasakan sambaran angin serangan telah dekat sekali padanya sehingga dia merasakan dirinya seperti dibakar, tenku cepat bersiul lagi. Tiba dia menjatuhkan dirinya, dia telah duduk bersemedi membungkukan tubuhnya ke depan, sehingga serangan angho jatuh di tempat kosong. Akan tetapi sekarang tenku bukan hanya sekedar mengelakkan diri belaka dalam keadaan duduk bersemedi seperti itu, tahu kedua tangannya telah mendorong dengan kuat ke arah perut angho. Memang gerakan yang dilakukan tenku tampaknya merupakan gerakan yang biasa saja, akan tetapi hebat kesudahannya, karena angin serangan itu seperti juga ribuan batang jarum yang menyerang perut angho. Menyaksikan kera lawannya mengelakkan diri dari serangannya, angho terkejut. Dia berusaha menarik pulang tenaga serangannya, sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, dia menyadari lawannya tentu bukan hanya sekedar mengelakkan diri dan pasti balas menyerang, terlebih lagi dengan posisi dirinya yang dalam keadaan duduk seperti itu. Tentunya lawannya akan mengincar dan menyerang bagian bawah anggota tubuhnya. Dugaan angho memang tidak meleset, dia merasakan angin serangan tenku kepada bagian perutnya, bahkan angin serangan itu bagaikan ribuan batang jarum yang menusuk perutnya, membuat anggot tidak berani membuang waktu lagi, dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada perutnya, dengan begitu perutnya menjadi keras dan kuat sekali. Di waktu itulah, cepat sekali tampak anggot telah menghentakkan perutnya, yang semula dikempiskan dan kemudian telah digendutkan pula. Kulit perut anggot memerah seperti darah dan waktu digendutkan, tampak perutnya itu telah menerima serangan tenku dengan telak sekali. Akan tetapi disebabkan perut anggot telah dilindungi oleh kekuatan tenaga dalamnya maka perutnya itu tidak mengalami sesuatu apapun juga, tidak terluka, malah tenaga pukulan dari tenku seperti terhisap ke dalam perutnya dan lenyap kekuatannya. Begitulah, kedua orang ini telah bertempur dengan kera yang luar biasa sekali, sebab masing telah mengeluarkan ilmu simpanannya karena mereka memang bermaksud hendak saling merubuhkan. Suatu kali memang terlihat anggot terdesak oleh serangan tenku, akan tetapi di lain kalinya tampak jelas tenku jadi sibuk sekali menghadapi serangan anggot, sehingga tampaknya dia terdesak hebat. Begitulah, bergantian mereka telah berusaha buat merubuhkan lawan mereka. Hanya saja, pertempuran mereka berdua ini benar merupakan pertempuran yang jarang sekali bisa dilihat dalam dunia ini, sampai belasan orang yang tengah terluka itu, jadi menyaksikan jalannya pertempuran tersebut dengan tertegun tidak habis mengerti, bahwa di dalam dunia bisa terdapat dua manusia yang memiliki kepandayan demikian tinggi. Apa yang mereka lihat memang kedua orang itu bertempur dengan gerakan yang biasa saja, tidak terlalu cepat, dan juga tidak terlalu mengerahkan matian tenaga mereka, akan tetapi hebat kesudahannya. Entah telah berapa banyak batang pohon yang tembang, meliputi puluhan batang. Sedangkan wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun, yang tadi telah sempat bengong menyaksikan jalannya pertempuran yang menegangkan itu, tiba teringat sesuatu. Dia teringat kepada Semto'a, segera juga dia memutar tubuhnya, maksudnya ia ingin segera memaksa Semto'a, agar menyebutkan siapa orang yang akan mereka jumpai di puncak Lemsan dan juga di mana tempat yang tepat dari kediaman orang itu. Akan tetapi wanita berpakaian baju hijau pucuk daun itu telah melihat sesuatu yang mengejutkannya, karena Semto'a sudah tidak berada di tempatnya. Karena terlalu kaget dia sampai tidak bisa mengeluarkan jeritan, dan telah mengawasi ke tempat di mana sebelumnya Semto'a rebah dan kini telah kosong, dengan mulut yang terbuka lebar-lebar. Karena melihat sikap wanita berbaju hijau pucuk daun seperti itu, laki setengah bayah di sampingnya, yang terluka pada tangan, pundak dan pinggangnya telah menoleh. Dia melihat sikap wanita itu, matanya memandang dengan terpentang lebar dan mulutnya terbuka lebar juga, seperti tengah mengawasi sesuatu yang benar mengejutkan. Maka laki setengah bayah ini telah mengikuti tatapan matu dari wanita berbaju hijau pucuk daun itu. Dia pun jadi terkejut, tubuhnya dirasakan lemas, dia mengeluarkan seruan tertahan, karena dilihatnya Semto'a sudah tidak berada di tempatnya. Yang lainnya ketika mendengar seruan laki-laki setengah bayah itu, juga jadi menoleh. Mereka waktu mengetahui apa yang terjadi, ikut terkejut dan bingung. Mana Semto'a tanda seru teriak beberapa orang di antara mereka yang jadi panik. Ya, mana Semto'a berseru yang lainnya, Semto'a telah melarikan diri berseru yang lainnya lagi. Bukan bantah yang lainnya. Lalu kemana Semto'a desak yang tadi menuduh Semto'a melarikan diri. Dia justru telah dilarikan seseorang, waktu kita tengah menyaksikan jalannya pertempuran itu, telah dipergunakan kesempatan ini oleh seseorang buat menculik Semto'a. Tidak mungkin bantah yang seorang lainnya. Mengapa tidak mungkin? Semto'a dalam keadaan terluka berat dan parah sekali, sampai untuk bicara saja dia sudah tidak bisa, lalu apa gunanya orang itu menculik Semto'a tanda seru. Beberapa orang di antara mereka, yang telah panik sekali, segera berlari-lari ke sekitar tempat itu sambil berseru-seru memanggil-manggil Semto'a. Akan tetapi Semto'a tetap saja tidak terlihat bayangannya. Dan juga tidak terdengar sahutannya. Semto'a telah hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Jika memang Semto'a melarikan diri hal ini tidak mungkin, sebab dia telah terluka begitu parah, keadaannya tengah sekarat, tetapi tidakkah bisa saja terjadi bahwa semua itu hanya sandiwara Semto'a belaka, sebenarnya tidak separah itu lukanya? Jika memang diculik, lalu siapa yang menculiknya? Dan dibawa kemana Semto'a sehingga tidak terlihat di sekitar tempat itu. Semua tanda tanya itu telah berkecamuk di dalam hati belasan orang tersebut. Sedangkan wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berlari ke sana kemari sambil memanggil Semto'a, dan dia berusaha untuk mencari terus, sampai dia kembali dengan putus asa, mukanya berkeringat dan tampak lukanya telah mengucurkan darah lagi, karena dia telah mempergunakan tenaga yang terlalu berlebihan. Nihil katanya dengan lesu. Tidak ketemu tanda serutannya yang lainnya dengan penuh kekhawatiran. Setelah bertempur, muka Angho telah memerah seperti kepiting direbus, begitu juga dengan kulit di bagian lain dari anggota tubuhnya sinar yang memancarkan dari kulitnya yang merah itu semakin terang menyilaukan. Dia berpikir, jika saja Tengku bermain licik, dengan memergunakan bantuan kodok putihnya buat membantunya, maka Angho bermaksud akan berlaku nekat, buat mati bersama. Karena dari itu, walaupun dia telah mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga dalamnya, poh matanya telah dipentang lebar, dia mengawasi dengan sikap bersiap, karena dia khawatir kalau nanti kodok putih itu tiba begitu saja menerjang kepada dirinya. Tengku walaupun merasa berat buat merubuhkan lawannya, akan tetapi tidak terpikir buat mempergunakan kodok putihnya. Dia tetap hanya mengandalkan kekuatan lewekang dan ilmunya, di mana dia berusaha untuk merubuhkan Angho. Hanya saja sulitnya, memang kepandayan mereka berimbang, dan Tengku menyadarinya, walaupun mereka bertempur selama tiga hari tiga malam, tentu di antara mereka tidak akan ada yang rubuh, dan besar kemungkinannya mereka pun hanyalah akan sama kehabisan tenaga dan akhirnya terluka hebat, kemudian mati bersama juga. Sedangkan urusan lenyapnya Sam Toa tidak diketahui mereka, dan juga beberapa orang di antara mereka telah mencari Sam Toa ke sana kemari, dan semua itu tidak diketahui oleh Tengku maupun Angho. Belasan orang tersebut mengharapkan pertempuran antara Tengku dan Angho dapat segera diselesaikan dengan kemenangan Tengku, karena mereka ingin meminta petunjuk dan juga pertolongan dari Tengku, guna mencari jejak Sam Toa. Mereka yakin bahwa Sam Toa telah diculik oleh seseorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi karena Sam Toa telah lenyap dari tempat di mana mereka beramai berada. Wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah mencari di sekitar tempat itu tetap saja penyelidikannya itu nihil, malah waktu itu, di waktu wanita berpakaian hijau tersebut tengah berada di tempat yang terpisah beberapa lidari kawannya, dia melihat sesuatu yang agak luar biasa. Di bawah sebatang pohon tampak menggeletak sebuah sepatu yang sudah agak rusak. Dan dilihat dari bentuknya wanita berbaju hijau tersebut segera mengenali, itulah sepatu Sam Toa. Cepat wanita berbaju hijau itu telah menghampiri sepatu itu, diambinya dan diperiksanya. Tapi waktu wanita berbaju hijau tersebut mengamati sepatu tersebut, tiba didengarnya suara orang tertawa dingin. Terkejut bukan main wanita itu memutar tubuhnya, dia mengawasi ke arah belakangnya itu dengan penuh tanda tanya dan rasa takut, sebab tidak dilihatnya seorang manusia pun di sekitar tempat itu, walaupun kemudian dia telah mengawasi ke sekitar tempat itu dengan teliti. Tangannya yang memegang sepatu Sam Toa tersebut gemetar, dia bermaksud ingin cepat-cepat kembali berkumpul dengan kawannya. Tetapi belum lagi dia melangkah, waktu itu justru telah didengarnya kembali suara tertawa tersebut, dingin dan menyeramkan sekali. Wanita berbaju hijau itu telah mengawasi sekelilingnya lagi, tetap saja dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Tubuhnya tambah menggigil. Malah dia sampai berpikir apakah dia telah bertemu dengan hantu. Cepat-cepat dia ingin berlari kembali ke tempat di mana belasan orang kawannya berada. Hanya saja, baru beberapa langkah, tiba didengarnya lagi suara tertawa dingin tersebut, dan malah yang lebih hebat, pundaknya telah ditepuk seseorang, agak sakit. Wanita berbaju hijau pucuk daun itu telah menjerit kecil sambil menoleh dengan ketakutan dan dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Perasaan takut yang menguasai diri wanita ini bertambah hebat. Siapa? Siapa kau? Mengapa tidak memperlihatkan diri tanya wanita itu? Suaranya gemetar menahan rasa takut yang menyerang hatinya. Hem, terdengar suara tertawa dingin lagi. Wanita berbaju hijau itu tambah ketakutan, dia menduga tentu yang tengah mempermainkan dirinya adalah hantu, karena bukankah walaupun dia sampai ditepuk pundaknya tetap saja dia tidak bisa melihatnya. Kau manusia atau hantu tanda seru tanyanya dengan suara yang gemetar. Hem terdengar suara tertawa dingin itu lagi dengan ada yang semakin menyeramkan. Jika aku hantu, apa yang ingin kau lakukan? Jika aku manusia, apa yang ingin kau perbuat? Mendengar pertanyaan tersebut, seketika wanita berbaju hijau pucuk daun tersebut menyadari, tentu yang tengah mengganggunya itu adalah manusia, bukankah dia bisa berkata-kata sejelas itu? Mengapa kau tidak keluar memperlihatkan diri? Mengapa kau seperti manusia pengecut yang hanya bisa menyembunyikan diri belaka kata wanita itu lagi, karena dia sengaja memancing kemarahan orang itu, agar dia muncul memperlihatkan diri? Hem, aku sudah sejak tadi memperlihatkan diri, hanya saja sayang benar, kau memiliki mata, namun matamu itu buta tidak bisa melihat. Wanita berpakaian hijau itu telah menoleh lagi memandang sekelilingnya, akan tetapi dia tetap saja tidak melihat seorang manusia pun di sekitarnya. Kau, kau, kau berada di mana? Anda seru tanyanya dengan suara yang tergetar, sedangkan sepatu semtoa yang tadi telah digenggamnya dilemparkannya ke samping, dia membuangnya jauh-jauh. Aku berada di sini menyahuti orang itu. Dan berbareng dengan perkataannya itu, terasa pundak wanita itu telah ditepuk lagi oleh seseorang. Walaupun bagaimana rasa takut yang mencekamnya, poh kenyataannya wanita ini sesungguhnya memiliki kepandayan yang lumayan, hanya saja dia tengah terluka di dalam. Tetapi tetap saja dia memiliki kegesitan. Begitu merasakan pundaknya ditepuk lagi, dia segera memutar tubuhnya. Memang dia tidak bisa dilihatnya dengan jelas, akan tetapi sempat juga dia melihat berkelebatnya sesosok tubuh, dan kemudian lenyap. Wanita itu segera menyadari, bahwa yang mengganggunya bukanlah hantu yang diduganya melainkan seorang manusia yang memiliki ginkang sangat tinggi, maka segera juga dia berseru, kau perlihatkanlah dirimu, mari kita bicara, apa maksudmu sebenarnya mengganggu ku tanda seru. HMM, aku tidak mengganggumu dan juga tidak pernah menyembunyikan diri, aku berada di sini menyahuti orang itu. Wanita berbaju hijau tersebut sebelumnya dicekam oleh perasaan takut. Akan tetapi sekarang, setelah dia mengetahui bahwa yang mengganggunya adalah manusia dan bukan hantu seperti yang diduganya, segera juga dia jadi timbul keberaniannya, dia memutar tubuhnya dengan cepat untuk mengawasi sekeliling. Dan dia melihat berkelebatnya sesosok bayangan. Setiap kali wanita berbaju hijau tersebut memutar tubuhnya, maka segera juga dia melihat sesosok bayangan yang lenyap berkelebat ke belakangnya. Sebagai seorang wanita yang cukup cerdik, segera wanita ini menyadarinya, bahwa ia tengah dipermainkan oleh seorang manusia yang memiliki ginkang luar biasa sekali, sehingga setiap kali dia memutar tubuhnya, maka orang itu membarungi untuk mencelat lenyap ke belakangnya. Dengan demikian, jelas dia tidak bisa melihatnya. Waktu itu terlihat wanita berbaju hijau tersebut akhirnya berputus asa. Dia menyadarinya biarpun dia bergerak bagaimana gesit dan lincahnya, tetap saja tidak mungkin dia bisa mengimbangi kelincahan orang yang tengah menggodanya. Maka akhirnya dia mengambil Caroline, kedua tangannya telah dirangkapkannya, dia memberi hormat kesekelilingnya, katanya dengan suara yang merendah. Harap orang pandai mau memperlihatkan diri dan memberikan petunjuk kepadaku, maafkanlah jika memang aku mempunyai kesalahan yang tidak disadari olahku. Hem, sekarang kau baru bisa membawa sikap yang tahu adat seperti itu. Bagus. Bukankah sejak tadi jika kau membawa sikap seperti ini, engkau tidak perlu bercapai lelah mimutar tubuhmu tanda seru terdengar suara yang menyahuti dengan ecekan dan mengandung nada yang tetap menyeramkan, sekarang katakanlah apa maksudmu berkeliaran di tempat ini tanda seru. Hati wanita itu bertambah tenang, karena sekarang dia yakin, bahwa yang tengah mengganggu dirinya adalah manusia, maka dia berkata lebih lancar, sesungguhnya aku tengah mencari seseorang yang akan dapat menolongku dari kesulitan yang tengah kumiliki. Kesulitan apa tanda seru tanya orang itu lagu suaranya tetap dingin dan menyeramkan. Aku tengah terluka yang cukup parah, di samping itu juga aku telah melakukan perjalanan ke Lemsan ini atas petunjuk seseorang yang menyatakan bahwa orang yang bisa menyembuhkan lukaku itu berada di Lemsan ini, itulah sebabnya aku telah datang ke Lemsan. Lalu, mengapa sekarang kau telah berkeliaran di daerah ini? Tanya orang itu lagi. Aku sedang mencari seorang kawan yang telah lenyap menyahuti wanita itu. Siapakah kawanmu itu? Semto A, dia telah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak menyahuti wanita tersebut. Apakah kau berhasil mencarinya? Tanya orang itu lagi. Tidak menyahuti wanita tersebut, tiba dia teringat. Sesuatu, sesungguhnya aku telah menemukan sesuatu apa tanda seru. Sepatu Semto A, baru saja aku berhasil menemui sepatu Semto A di bawah sebatang pohon di sana dan wanita itu telah menunjuk ke arah batang pohon di tempat di mana tadi dia menemukan sepatu Semto A. Hem, jadi kawanmu itu dilarikan seseorang. Tanya orang yang belum mau menampakkan dirinya itu. Benar menyahuti wanita tersebut sambil disertai angguknya. Siapa orang yang telah menculik kawanmu itu tanda seru. Tanya orang itu lagi. Aku sendiri tidak mengetahuinya menyahuti wanita berbaju hijau pendek itu. Jika memang kau berhasil mengejar dan menemukan orang itu, apa yang ingin kau lakukan tanya orang itu lagi? Aku ingin meminta pengertiannya buat menyerahkan Semto A padaku, karena aku sangat membutuhkan Semto A. Tempat berdiamnya orang yang bisa menyembuhkan penyakitku ini hanya diketahui oleh Semto A sekarang dengan lenyapnya Semto A, berarti harapanku untuk bisa bertemu dengan orang yang bisa menyembuhkan lukaku ini menjadi tipis sekali. Di samping itu bukan hanya aku seorang saja yang terluka, masih ada belasan orang lainnya yang juga terluka dan memiliki tujuan yang sama seperti aku. Hem, jika orang itu tidak mau menyerahkan Semto A kepadamu tanya orang itu lagi. Terima kasih.